Intro Belakangan ini ramai diperbincangkan mengenai Profesor Bambang Saputra tiba-tiba mengklaim pernah menolak cinta mendiang Vanessa Angel di masa lampau. Entah apa yang mendorong Profesor Bambang untuk menguliti masa lalunya bersama Vanessa. Bahkan pesan yang katanya dikirim oleh Vanessa untuk dirinya pada saat itu juga turut muncul di permukaan publik. Hal itu pun menuai banyak kritikan dari berbagai pihak. Apalagi sahabat Vanessa Angel, Kim Hout yang pernah menjadi salah satu saksi hidup wanita yang akrab di Sapa Echa itu. Secara belak-belakan Kim ungkapkan bahwa ternyata Profesor Bambang lah yang mengejar Echa lantaran dijodohkan oleh ayahnya yakni Dodi Sudrajat. Lantas seperti apa? Kim Hout meluncurkan kritikannya mengenai isu tersebut. Jangan mengadi-ngadi anda ya. Nih jangan sampai yang kalian gue ajak kewawancara Anggita Sari ya. Saksi hidup Echa lari-lari nangis-nangis ke rumah gue dan Anggita ke kosan gue dan Anggita. Lebih tepatnya malam-malam buta karena ketakutan dikejar-kejar om. Gue bilang om, om siapa sih? Om siapa sih? Ternyata, oh ternyata bunderang kentut. Lu kejar-kejar dong kita Sari, saksinya masih hidup dong kita Sari. Lu tanya sama Anggita gimana Vanessa dulu bersimpu sama gue, nangis-nangis sama mohon depan Anggita Sari. Aku takut, aku takut. Kenapa sih? Kenapa itu? Ada om ini, ada om ini. Om siapa? Sudahlah ya kita tidak perlu sebut namanya. Kalau kenal kan artinya orang kenal belum tentu ada hubungan. Kayak kalau ditanya nih guys sekarang, kayak Kim kenal sama asisten atau sama manajernya Fadli enggak? Sama manajernya Fuji enggak? Kenal, tapi kan belum tentu ada hubungan. Begitu loh. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus, rasis, more artis, dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.